Yohohoho, balik lagi sama gue Ucup, kali ini kita masih main game Blitz Mobile 3D Oke, hari ini ada update-an besar-besaran dari game Blitz Mobile 3D Yaitu, kalau dulu kita, kalian inget gak waktu dulu ada but 1 yaitu update-an talent system Ini yang kedua ada update-an besar-besaran lagi Ada rune system juga sih, nanti gue bakal jelasin Oke, gue bakal jelasin dulu dari hal yang gak penting ya Yang pertama tuh ada update-an yang pertama, Hulkiora nih, dia update nih Dari sebelumnya, kalau dia lari, dia tuh kakinya napak, nah sekarang udah gak napak nih Ini bagus nih, jadi enak dilihat Hulkiora-nya Oke, itu update-an gak penting nomor 1 Terus update-an yang gak penting nomor 2 Nah, nickname gue berubah nih dari sebelumnya Lins Terusnya berubah jadi Fire Nah, kenapa gue ganti nama Fire? Karena di guild gue, Incense Buat kalian yang mau join guild gue, bisa join guildnya si Water nih Ketua guild gue, namanya Heroine, berubah jadi Water Bisa banget join Incense Jadi disini ada namanya jadi Nama temen gue berubah jadi Earth Ada yang jadi Water, ada yang jadi Ice Nah, ini lucu-lucuan aja sih Soalnya kita dikasih pill, talent, ganti nama Jadi gitu Itu untuk update Yang gak penting nomor 2 Terus langsung aja deh kita update-an yang penting nomor pertama ya Oke, yang penting pertama Disini ada tab moniker Nah, ini moniker disini udah update ya Dari sebelumnya tuh apa ya Kemarin tuh leader ya, kalau gak salah ya Yang terakhir sekarang tuh ada squadron leader 5 Terus, kalau kalian naik tuh jadi squadron leader 4 Jadi gitu loh Itu kalau squadron leader 4 dibutuhin BP 6 juta Wow, gue masih 4.100.000.000, jauh banget Oke, itu untuk update-an yang pertama Terus, untuk update-an berikutnya Disini ada ranking ya Nah Kalian bisa lihat sendiri di ranking Ini namanya nge-lag Nah, lu Ini peringkat 1 di level Dipegang oleh Jasper Jasper tuh siapa ya Ini Jecel kayaknya Om Jecel deh Di level disini Kalau ini ada bintang kan Sado Bintang 1 Sedangkan VLA itu bintang 5 Nah, ini gue bakal jelasin sedikit nih Kita bakal balik ke tab yang karakter ya Oke, mana karakter Nah, disini Gue bakal jelasin sedikit disini Disini ada fitur bintang disini sekarang Setiap karakter itu dianugerahi bintang Sesuai dengan level karakternya Jadi misalnya untuk karakter tipe Coba, kita balik ujung Untuk tipe R, kalian bisa lihat di Inuwayo pojokan Itu ada bintang 1 Jadi untuk karakter bintang R Dikasih bintang 1 Dan itu sama juga untuk SR SR sama R dikasih bintang 1 Tapi ketika kalian udah nyampe SSR Kita contoh SSR normal tuh kayak ini Kayak si Sajin Komamura Terus kayak itu kayak normal tuh bintangnya 2 Tapi kalau udah masuk TLD Itu masuk bintangnya 3 Kayak Aizen Hiraku Shinji kayak Ulquior itu bintangnya 3 Nah gitu Nah untuk VLI sendiri itu kan masuknya time limited yang di exchange Exeng gem ya Itu masuknya bintang 5 Kalian bisa lihat sendiri di ranking Nah ini sadutu R peringkat 1 Eh bintang 1 Kalau untuk paselor di bintang 5 Terus kalau untuk Nah kalau untuk TLD biasa bintangnya 3 Jadi gitu Terus ada update-an lagi Wait Nah disini juga di update sih Strongest Charakter Jadi untuk satu server gue Kebetulan gue main di server 1 Indonesia Yang paling kuat disini adalah Om Musashi Untuk karakter ya Untuk karakter dia overall VLI dia Nyentuh di BP 3.600.000 Terus kedua ada Om Fan Terus ada Juna Juna jadi kayak gitu namanya Berubah ku Haku ada S1 Terus kemudian Wow Disini juga ada yang udah unlock disini ya Di server 1 Jadi ada 3 orang yang udah unlock Kakek si Gekuni V2 Yaitu Om Bagus Panama Seira Seira siapa Ini kayaknya ada yang ganti nickname juga deh Oke jadi gitu Disini ada berita disitu Jadi untuk kalian Misalnya gue pengguna Ulquiora ya Gue Ulquiora mana ya Ulquiora paling bawah Oops itu Ulquiora yang normal Mana Ulquiora? Resurrection Ulquiora Nah untuk Ulquiora gue sendiri Masuk peringkat 11 Fire Ini Peringkat 11 di total BP Ulquiora terbaik Jadi gue masuk peringkat 11 Kalau kalian bingung Kalian bisa masuk ke karakter aja Terus di pojok di atas Itu ada pemilihan karakter rank Nah ini ada logo Kalau gue masuk 11 besar Ulquiora gue Terus untuk Memuhi namornya Masuk 77 Sinjir aku gue Level 11 Jadi gitu Oke itu untuk Abletan kedua Ini gue bakal cepet aja Karena ini abletan banyak banget Sorry kalau video ini Bakalan lama Oke gak selama lama Ranking udah Kita bahas berikutnya Yaitu store Nah store disini Ada beberapa yang baru Terus ada beberapa yang gak berubah Untuk store-store Store sendiri Gak ada yang berubah Endless pun Yang tidak ada Seiretei store sendiri Gak ada yang berubah Nah disini Sanctum store Kita bisa lihat sendiri Ada 2 icon baru Dari sebelumnya Cuma nyampe mentok feather doang Sekarang ada Momohinamori Sama Nano Ise Ini adalah 2 Women Association baru Yang bisa kalian beli Dari sini Ini gratis ya free Jika kalian yang udah ngumpulin Hasil Inner Selection Yang rank reputation Kalian bisa banget Ngabisin Rank kalian disini Item ini buat beli ini Tapi ini sehari Cuma dibatasin 3 ya Gue nyesel banget sih Kemarin udah ngumpulin Cuma gue habisin Buat beli feather Atau gitu gue ngumpulin Buat ini Aduh Next Association store Gak ada yang berubah Nah ini pick store Ini adalah toko baru Ini pick store didapet dari Ada time limited baru Namanya pick event deh Ntar gue bakal jelasin Cara mainnya gimana Oke dari sini Bisa Kita bisa beli Wow Bisa beli 6 star character XPP lah yang warna merah Ini XPP yang gede banget Dan harganya cuma 100 Oh gue ada 8 ribu Gue bisa beli banyak nih Terus sama rune Essences Nah ini gunanya buat Enhance rune ya Ntar gue bakal jelasin Ini ada fitur baru Namanya rune Gue beli 1 deh Kita dapet 2 ribu Ntar gue bakal jelasin Habis store ya Oke next ada Solo Crystal Stone Nah disini Ada banyak barang Ada soliken gold Ada talent Ada mode spray juga Tapi yang menarik Tapi yang menarik perhatian Disini ada Woman association yang ketiga Jadi kita sebagai free player Mungkin Free player Yang gak top up Kalian bisa banget Ini Dapetin Kiyone kotetsu Disini Jadi dengan cara Ngikutin Event Sol Sol ripple battle Kalian bisa dapet Sol result Dan bisa banget Beli Fragment nya Kiyone kotetsu Jadi gitu Untuk market Sudah selesai Untuk store sudah selesai Next kita ke mark Di toko mark sendiri Di popular Di paling bawah Ada rune essence Yang tadi kita Sudah beli Bisa juga dibeli Disini Pake crystal Terus yang kedua Ada control resist Rune chest Ini gunanya Kita dapetin rune Rune gunanya apa Kita coba beli Kita beli 3 deh Oke gue dapet Bahan Gue dapet 3 Kita buka Oke gue dapet Iron win Amatorn Gue bakal jelasin sih Iron win Amatorn Itu gunanya buat apa Wait 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 Disini Updatean baru Kalo dulu Di batch pertama Ada talent system Kalo disini Ada updatean baru Yaitu rune system Nah rune system Disini Penting banget Gue remove all dulu ya Jadi tadi udah Gue beli beberapa rune Disini kalian bisa liat Di kanan ini Ada banyak-banyak warna Nah itu gunanya apa bang Wait Gue jelasin Slot rune dulu ya Gak adil Kalo gue pake hero Yang level tinggi Oke Gue pake Soifong dulu Level 1 Disini gue punya Soifong Karakter SSR gue Level 1 Dan rank 1 Yang belum di rank up Sama sekali Jika kalian karakter SSR Rank 1 Belom di rank up Kalian akan Gak buka 2 slot Buat rune aja Ini buat Untuk level 1 Eh untuk rank 1 Kebuka cuma 2 Terus kita naik ke depan Jika kalian ranking 7 Kalian bisa kebuka 4 Feeling gue sih Kalo ranking 5 Ini kebuka 3 Ini nambah 2 2 sih Ranking 7 Kebukanya 4 Terus Ranking 8 Nah ini ada banyak setnya Disini ada banyak warna Disini kita bisa main build sesuka hati kalian Jika kalian benci banget lawan yang bisa nge-stone Kayak puzzle lord Kalian bisa banget nih Pilih yang ini nih Wait Wait Ini ada winstone resist Jika kalian dapat stone resist set Kalian bisa pasang di karakter main karakter kalian Bone kalian Di assist juga bisa dipasang Jadi ini total bakal nambah sih jumlannya Contoh gue kasih contoh Ini ada winstone resist Jadi kalo gue punya 6 pieces seginian 6 pieces ini item ini Win ini Bakal nambah HP Nambah karakter HP persenan 25% Dan itu banyak banget Sama stone resist kita 1000 Nah ini kalo dipake Gue coba inlay all ya Eits Jangan bikin aja juga Wait Oke diulik gue ragu bakal inlay all Ini gak bakal keluar efeknya Karena ini berbeda-beda Tapi kalo misalkan Bayangin ini semua Stun resist Dan ini dipasang ke semua karakter Beserta Bone-bone gue Nah Kalian inget gak Kalo di player info itu Di paling bawah itu ada Nah ini Resist resist Ini bakal nambah Ini status ini bakal naik Jika kalian naikin Stun resist Contoh ya Atau kalian bisa Naikin Sleep resist atau freeze resist Terus lah Tergantung kebutuhan Atau bisa juga Kayak gini nih Misalnya Ulkara gue tipe str Sedangkan Kalo ulkara itu lemahnya Lawan tipe skill ya Jadi gue bisa pake Kalo gue bisa pake ini nih Ada namanya Thorn Skill def Jadi jika musuh Elemen skill Mukul ulkara gue Maka damage yang masuk tuh Kurang 10% Kalian bisa liat Kalo dia punya 6 pieces gitu Jadi taktikal sih Kalian bisa milih Def element Atau Anti efek resist Kayak stun resist Atau freeze resist Jika kalian benci banget Lawan hitsugaya Atau sleep resist Atau Stun resist Terserah Bebas kalian Ini build build kalian Dan disini Setiap rune ini Jika kalian Tadi kan gue udah beli Alat buat enhance ya Jika kalian enhance Rune tersebut Nih kalian bisa Ini kalo level 450 Kalo level 5 300 Jadi kalo setiap kita enhance Itu bakal nambah status Nah Jadi gitu Ini Terus lah sih buat kalian Kalian bisa build Semau kalian Dan ini berlaku Untuk bone-bone Jadi kalo kalian masang Di main karakter Dan bone itu bakal Stuck Jadi semakin besar Semakin besar Efek stun resist Kalian Atau Skill def Lian Itu Maka bakal Menumpuk juga Gue saranin Sih semuanya Pake satu tipe aja Biar efeknya Lebih berasa Oke Itu penjelasan Untuk rune Next Ada apa lagi Yang baru Oh iya Disini ada Challenge baru ya Sikit gue Nah Jadi kalo Sebelumnya Cuma sampe Si chapter 11 ini Terakhir sampe Urahara nih Nah sekarang kebuka nih Chapter 12 nih Terakhir nih Boss finalnya Lawan Tidak tau Tidak tau Gue belum nyoba Oh launch Rucy kayaknya deh Oke Jadi itu Ada kebuka baru Untuk challenge Normalnya Yang ini gue belum Nyampe bawah sih Jadi kita gak tau Jadi gitu Itu update Untuk challenge baru Next Ada apa lagi Tadi mart udah Rollet Oh ada rollet Balik lagi Oh iya Ini ada secret attack scroll Oke Jadi ini Event rollet Balik sih Gue gak bakal Rollet Oh iya Disini ada Satu tips juga Dari gue Kalo untuk rollet Gue saranin sih Nunggu yang Universal fragment aja Tapi jika kalian yang Butuh banget secret attack scroll Kalian bisa banget Rollet disini Tapi gue bakal tahan Gue nunggu yang universal fragment Lagi aja keluar Karena universal fragment Itu susah banget Didapet Oke Gue gak bakal Ngespin disitu Next Apalagi ya Oh iya Disini juga ada Karakter SSR baru Nah kalian bisa liat sendiri Disini ada Si Noitra Ada Unohana Ada Kakek V2 Terus ada Baragano juga Nah gue gak bakal jelasin Ini salah satu Karena kalo gue jelasin Bakal panjang Nah disini gue juga Gue cuma bakal jelasin Disini ada tipe grade baru Yaitu kakek Kakek disini Logonya bedanya Sama VLI Kalo kalian bisa liat Ini kakek Ini kakek V1 Ini kakek 2 Ini logonya beda Logonya beda Kalian bisa liat ya Nah disini bakal jelasin Kalo sebelumnya Kita normal ada Skill STR Amagi Agi menang lawan skill Skill menang lawan STR Disini beda Yang grade ya Ini tipe grade Tipe grade disini Saling mengalahkan Satu sama lain Jadi disini Jadi disini udah mulai Meta grade sih Jadi grade itu Jadi gak usah takut Jika kalian punya Fast Lord Jika lawan kakek Karena fast Lord Damagenya juga bakal sakit Ke kakek Tapi kakek juga bakal sakit Damagenya ke kalian Jadi ini udah gak ada Menang elemen-elemen lagi Jika kalian main grade ya Kecuali kalian main Tipe Agility SR atau gak skill Itu ngaruh banget Perbedaan Oke Next Untuk cara dapetin Fast Lord Eh untuk dapetin kakek V2 sendiri Kalian bisa masuk ke event Terus karakter redemption Nah disini ada Namanya Exengam Seperti biasa Kalo nuker fast Lord Ditambah pake energy Eh prestige yang tadi Didapetin dari mana Prestis bang Dapetin dari Peak Duel Jika kalian selesai Peak Duel Bakal kalian dapet Prestis Oh Peak Duel tuh apa bang Disini ada Coba ya Disini ada gameplay baru Gameplay baru disini Nah ini udah reset Nah disini ada gameplay baru Ini udah jam 12 ya Oh iya udah jam 12 lewat Jadi ini bakal reset Jadi disini ada gameplay baru Namanya Peak Duel Nah Peak Duel sendiri tuh Cross server ya Satu lawan satu Jadi disini bisa ngedrop run Nama soul mode Nah Ini gak bisa dimainin sih Oke Jadi disini Jamnya dikasih Jari jam 12 Sampai jam 2 siang Sampai jam 7 Sampai jam 21 malam Ini tipenya Battle of Eh best of 3 ya Jika kalian menang gamenya 2 kali Maka kalian dianggap pemenangnya Jadi ini kita Kayak milih beberapa karakter Terus ntar karakter sebut Kita mainin Dan battle 1 dan 1 Jadi gitu Mungkin di video ini Gue gak bakal jelasin Di next video Mungkin bisa gue jelasin Pas lagi official matchnya Oke Back Untuk time limited sendiri Itu ada Aplatan baru Big Match Terus ada Soul Ripple Battle Soul Ripple Battle Sendiri Gak begitu dijelasin Ini Kayak gimana Di Facebook officialnya Juga gak dijelasin Soul Ripple Battle tuh apa Mungkin kita tunggu Aplatan berikutnya Terus ada Panispun Force Overall Contest Yang paling kanan nih Itu Yang biasa dibikin Tiap hari Sekarang Dibatasi Dibatasi Cuma hari Selasa Kemis Sabtu Dan Minggu Aja Gitu Terus Apalagi Oh iya Sekarang menu Segeran dihan Kalian bisa lihat sendiri Bisa dimulai dari Jam 6 pagi Sampai jam 2.3.20 Yang biasanya Itu dimulai dari Jam setengah Satu siang Sama jam setengah Sembilan malam Sekarang bisa dimulai Dari jam 6 pagi Sampai jam Setengah 12 Wah ini Bisa Mempersingat waktu Sih Oke Next Oh iya Di Battle of Noche sendiri Nah Sekarang udah Ada yang baru nih Nah Sekarang Di lantai 120 Ada Lantai Di last note Sendiri Ada lantai Paling baru Itu Lantai 120 Disini kita bakal Lawan bossnya Resurrection Ulchiora Disini dropannya Hampir sama Sama kayak Izen Cuma disini Bedanya Jika kalian Ngalahin Ulchiora Terus Dapat box Partner Ada kemungkinan Kalian bisa Dapetin Sodenosira Yugi Itu partner Paling baru Dari game ini Yaitu Senbakutonya Rukyaku Cikiya Yang cewek ya Jika kalian Duntung loh ya Itu bakalan Selesa Sidapet Oke Next Time limit Udah Dungeon Yang berubah Yang berubah Signifikan Kita masuk Gameplay Disini ada Karakter Trial Disini Kalian bisa Lihat sendiri Disini ada Grimjo Jaggerjax Yang baru Yang V2 Jadi disini Karakter Trial Udah di Habit Sampai Grimjo Jadi buat kalian Para user Grimjo Yang baru Walaupun Ulquiora Yang kemarin Disini Sudah Rilis Kalian bisa Dapetin Fragmen Dari sini Saya takut Itu Updaten Pertama Untuk Dungeon Untuk Gameplay Karakter Terus Ada Apalagi Wait 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 Di Outlaw Kayaknya Masih Normal Oh Nggak Itu Normal Terus Apalagi Kayaknya Udah Memories Normal Oh Sekarang Asosiasi Asosiasi Disini Ada yang Baru Kalau kalian Lihat Soul Reaper Agents Agents Yang Biasanya 10 Kali Dalam Sari Sekarang Ditingkat Jadi 35 Jadi Buat Kalian Yang Ngarepin Dapatin Advance Summon Dari Treasure Hunt Kalian Bisa Banget Mulung Dari Sini Gue Bersyukur Banget Bisa Dapat Tiket Treasure Hunt Tipe S Semoga Bisa Dapat Dari Sini Ini Ditingkat 35 Baik Dev Kemudian Ada Association Trial Nah Association Trial Sendiri Disini Agak Sedikit Berbeda Kalau Biasanya Kita Kita Harus Bikin Create Team Dulu Buat Main Multiplayer Disini Dibuatin Singleplayer Jadi Kita Langsung Bisa Main Sendiri Oke Terus Apalagi Yang Baru Seinget Gua Wait Wait Oh Ya Disini Ada Fitur Pain Pain Sendiri Ditambah Disini Ada Squad Captain Chapter One Disini Ada Chapter One Ada Shigikuni Shonsui Toshiro Sugaibankai Amai Jusri Ukitake Disini Coba Gue Buka Ban Ketoshiro Disini Kebuka Semua Primary Advanced Platinum Maupun Di Ultimate Cuma Kalo Gue Masuk Ke Tab Shigikuni Genjusayamamoto Gue Cuma Kebuka Dua Kenapa Ini Cuma Kebuka Dua Kalo Lo Pengen Buka Ini Lo Harus Punya Shigikuni Genjusayamamoto Yang Notabene Lo Harus VIP 13 Aduh Gak Mungkin Gue Buka Itu Next Disini Ada Karter Apa Sosuke Aizen Hichimaru Ban Kaya Normal Oke Jadi Gitu Ini Bisa Buat Kalian Nambahin BP Naikin Dari Sini Terus Sepertinya Itu Moment Aizen Jadi Ada Tiga Yang Baru Didapetin Dari Tadi Paner Yang Baru Terus Run Sudah Oke Oh Ya Disini Ada Oh Ini Terakhir Mungkin Gue Ambil Oke Jadi Di Trial Field Nah Disini Itu The Flexible Work Is The Key To Win The Trial Of Do Jadi Ini Kita Main Hindarannya Kita Berusaha Ngindarin Bola Bola Jika Kalian Raging Nya Pertama Awal Dikasih Ranking C Jika Kalian S Ranking SS Maka Drop Wannya Semakin Bagus Ini Jika Kita Selesai Kita Dapat Ini Crystal Terus Ini Sol Coba Coba Main Sehebat Apa Hindaran Gua Semakin Kita Lama Main Disini Maka Semakin Gede Drop Disini Kita Dibatasin Kita Cuma Bisa Dipukul 10x Kalau Kita Dipukul 10x Yang Di Tengah Atas Maka Game Ini Akan Berakhir Cukup Hindari Aja Nah Apa Tuh Ngeblink Cuy Ngeblink 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 Ada Ombak Cuy Apa Sini Slow Astaga Lemot Eish 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 Udah S Sekarang Ranking Ngeblink Eish Eish Gila SS Gila Jago Sekali Saya Ayo Dong Triple S 74 75 76 Ada detik Ya 8 9 Oke Udah Triple S Gue rasanya Ini Tranking Paling Gede Oke Kita Modar Oke Jika kalian Selesai Kalian bisa Dapetin Crystal Juga Disini 30 Lumayan Lah Wah Gila Sorry Banget Ini Video Ini Agak Lama Penjelasannya Mungkin Untuk Yang berikutnya Gue Bakal Nyobain Untuk Video Berikutnya Gue Bakal Nyobain Pick Duel Dan Jelasin Gimana Cara Main Oke Itu Aja Mungkin Sekian Untuk Update Kalian Jika Kalian Suka Video Seperti Biasa Kalian Bisa Klik Like Subscribe Share Video Ini Oke Itu Aja Dari Ucup Untuk Update Ucup Amit Bye Bye